Apa Milan, dua di dalam, mungkin tidak butuh mereka, Raphael Liao, semua sendiri! Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu menantikan video-video terbaru dari Rosa Bola. Thanks juga ya atas segala komen dan dukungan kalian, sehingga aku tetap semangat mengabarkan tim kesayangan kita AC Milan. Sambil kalian masih berkumpul dengan keluarga dan siap-siap balik lagi ke tempat kerja kalian, aku mencoba mengabarkan hal baru, khususnya di seri A. Setelah sempat mengalami pacak klik kemenangan, tim pujaan kita pada akhirnya back to winning ways, dengan memetik kemenangan 2-0 atas tim Lecce di pertandingan pekan ke-31 seri A tadi malam. Dua gol kemenangan Milan di laga ini dicetak oleh Raphael Liao. So, Liao ini benar-benar on fire guys, setelah kemarin mencetak satu asis berharga yang meloloskan Milan ke babak semifinal UEFA Champions League. Berkat tambahan 3 poin ini, Milan kembali ke peringkat 5 kelas men sementara seri A dengan raihan 56 poin. Sementara Lecce harus puas tertahan di peringkat 16. Kemenangan ini juga sangat berharga dan menjadi momentum awal untuk meraih posisi empat besar di akhir musim. Walau masih berada di peringkat 5, peluang Milan masih sangat besar, apalagi dua kompetitor Milan, yakni Lazio dan Juventus, sama-sama kalah pekan ini. Pelatih Hoppa Pioli kembali menggunakan strategi rotasi dengan memainkan Pierre Caloulu, Nalik Tiau, Anderebik dan Alexis Selemaker sejak menit awal. Sejak kegolf, pertandingan cendelung berjalan lambat dan kedua tim sama-sama berhati-hati dalam membangun serangan mereka. Di menit ke-14, Lhasa Milan mendapatkan hadiah penalti dari Wasid setelah Bas Chiroto melanggar Teo di kotak terlarang. Namun sayang, penalti ini dibatalkan fan karena Bas Chiroto ternyata mengenai bola sebelum kakinya mengenai kaki Teo Hernandez, sehingga penalti itu dibatalkan. Milan sejatinya mendominasi penguasaan bola. Namun, Anakasua Papioli itu kesulitan untuk menciptakan peluang yang bagus karena Lece bermain menunggu dan cenderung menerapkan strategi parkir bas. Untungnya, kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-40. Ravelleo mencatatkan namanya di papan skor setelah umpan silang Sandro Tenali berhasil ia tanduk dengan sempurna ke gawang Lece. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Milan. Memasuki babak kedua, pertandingan juga masih berada dalam intensitas sedang dan kedua tim sama-sama kesulitan untuk menciptakan peluang yang bagus di laga ini. Barulah di menit ke-75, Asimilan mampu memperbesar keunggulan yang lagi-lagi dicetak oleh Rafael Leo. Seperti biasanya, Leo melakukan solo run dari tengah lapangan hingga masuk ke kotak penalti Lece. Sang winger melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihalau Falcone yang sudah mati langkah. Skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Walau bermain tak segacor di UCL, beberapa pemain Milan mulai menunjukkan konsistensi permainan. Tomori dan Theo Hernandez melanjutkan penampilan apiknya. Sementara duet Sandro Tenali dan Kanjeng Krunik bermain taktis dan benar-benar mampu menjadi filter pertama serangan tim Lece yang terkadang membahayakan. Kemudian tentu ada nama Rafael Leo yang kembali menunjukkan performa apiknya dengan memborong 2 gol kemenangan Milan. Kemenangan Milan ini tentu menimbulkan optimisme jika Milan akan mampu meraih posisi paling tidak 4 besar di akhir musim. Dengan 7 pertandingan tersisa dan 4 pertandingan di San Siro, maka kita patut optimis jika tiket UCL musim depan akan tetap dapat diraih. Hanya memang Milan akan menghadapi hari-hari yang sengit di beberapa minggu ke depan. Milan akan berhadapan dengan AS Roma minggu depan. Kemudian sebelum menghadapi Inter Milan di lag pertama semifinal UCL, Milan harus meladeni Lazio terlebih dahulu di seri A. Sungguh suatu jadwal yang ngeri-ngeri sedap ya guys. Baiklah guys, I think that's all for today. Jika kalian punya info atau pendapat lain soal pertandingan ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Jangan lupa follow TikTokku di Rosabola Official dan Instagramku di Rosabola 8181 serta dapatkan info-info sebuah bola lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya. Stay safe, happy and well everyone. Bye! Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosabola. See you in the next video. Bye! Biar! 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 Soon berjalan Biar! Tentu cinta ku menghilang Tentu cinta ku menghilang Selamat menikmati Selamat menikmati